Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa Kembali lagi di channel Diari Kampus, inspiratif, akuratif dan tentunya edukatif Halo adik-adik kelas 12, SMA maupun SMK, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya Dan tentunya adik-adik diberi semangat untuk belajar agar adik-adik bisa meraih kampus impian kalian di tahun 2022 Amin, amin, ya robbal, alamin Pada kesempatan kali ini, Diari Kampus akan membahas tentang mata pelajaran pendukung utama di SMMPTN tahun 2022 Oke adik-adik, simak video ini dari awal sampai akhir Agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh Bagi adik-adik kelas 12, SMA maupun SMK yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Dan mohon dukungannya agar adik-adik like, share, dan komen Dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar kampus, jalur masuk kampus, SNMPTN, maupun SBM PTN Dan share video ini atau video Diari Kampus ini ke media-media sosial adik-adik Di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp grup adik-adik Bisa WhatsApp grup kelas, WhatsApp grup sekolah, dan lain-lain Jika video ini bermanfaat untuk adik-adik Baik langsung saja saya teruskan informasinya Yaitu mata pelajaran pendukung utama di SNMPTN tahun 2022 Adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK khususnya Bahwa SNMPTN atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri Sebentar lagi pendaftarannya akan dimulai Oke adik-adik, kira-kira adik-adik merupakan siswa eligible atau bukan Dan mudah-mudahan adik-adik yang menonton video ini merupakan siswa eligible Dan bisa mendaftar di SNMPTN tahun 2022 Baik, SNMPTN ada dua indikator penilaian Seperti video di saya sebelumnya Yang pertama adalah nilai rapot Yang kedua adalah prestasi akademik maupun non-akademik Pada pembahasan kali ini Saya akan membahas tentang nilai rapot adik-adik di semester 1 sampai 5 Nah, ada gambar yang mungkin adik-adik jarang tahu Apalagi yang mungkin adik-adik yang tidak aktif ke guru BK-nya di sekolah Karena mungkin kemarin 1 sampai 2 tahun adik-adik sekolah dalam kondisi pandemi COVID-19 Maka mungkin informasinya tidak bisa kalian dapatkan secara utuh dan menyeluruh di sekolah Nah, adik-adik yang perlu diketahui bahwa nilai rapot adik-adik di semester 1 sampai 5 Di semua jurusan IPA, IPS, Bahasa maupun jurusan yang lain Ternyata tidak semuanya bisa dinilai di SNMPTN Nah, itu mungkin banyak pertanyaan dari adik-adik Loh, kalau tidak semuanya berarti saya ketika sekolah Capek-capek mengerjakan tugas Mata pelajarannya tidak dipakai dong di SNMPTN Berarti percuma Maka adik-adik tidak perlu khawatir Karena proses adik-adik sekolah adalah Yang membuat adik-adik berkembang Dan nantinya bisa sukses di perguruan tinggi Nah, apa saja mata pelajarannya akan saya kupas satu persatu setiap jurusan SMA Yang pertama adalah jurusan IPA Bagi adik-adik yang jurusannya IPA Maka mata pelajaran yang dinilai Yang pertama adalah Matematika Yang kedua adalah Bahasa Indonesia Yang ketiga adalah Bahasa Inggris Yang keempat tentunya Fisika Kemudian Biologi Dan yang terakhir adalah mata pelajaran Kimia Yang dinilai dari semester 1 sampai 5 Lanjut untuk jurusan IPS Adik-adik perlu diketahui bahwa Mata pelajarannya yang dinilai di SNMPTN adalah Yang pertama adalah Bahasa Indonesia Kemudian Bahasa Inggris Yang ketiga Matematika IPS Dan kemudian Ekonomi Kemudian Geografi Dan kemudian Sosiologi Jadi mata pelajaran sejarah Tidak masuk kategori Pelajaran yang dinilai di SNMPTN Kemudian next untuk jurusan Bahasa Jadi adik-adik ada beberapa jurusan Yaitu jurusan Bahasa Yang pertama dinilai Matematika Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Kemudian ditambah Sastra Indonesia Dan satu pelajaran Peminatan adik-adik di Bahasa Karena untuk jurusan Bahasa di beberapa sekolah Itu ada yang ngambil Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Atau mungkin Bahasa Jerman Maka yang dinilai salah satu bahasa tersebut Kemudian untuk adik-adik yang bersekolah di SMK Jangan berkecil hati Untuk sekolah yang di SMK Tetap ada penilaian tersendiri Jadi tidak benar kalau misalnya adik-adik yang sekolahnya di SMK Maka adik-adik di anak terika di SNMPTN Sesuai dengan rilis LTMPT yang terbaru Sesuai dengan yang nanti akan saya tampilkan di video ini Bahwa siswa SMK juga punya peluang untuk lolos di SNMPTN Yang pertama adalah Untuk mata pelajaran yang dinilai untuk anak-anak SMK Matematika Kemudian Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Nah ya berarti Kemudian Mata pelajaran kompetensi Nah ini sangat berbeda dengan anak SMA MA Bahwa anak-anak SMK itu ada mata pelajaran kompetensi Ini karena anak-anak SMK banyak jurusan Jadi anak SMK kan tidak seperti SMA yang IPA, IPS Maupun Bahasa Tetapi ada jurusan-jurusan tersendiri Bisa komputer Bisa akuntansi Kemudian tata busana Dan lain-lain sebagainya Maka yang dinilai hanya 4 mata pelajaran tadi Jadi ini juga akan sangat berpengaruh Dimana untuk anak SMK tersebut Nah ada juga pertanyaan dari siswa-siswa saya Di Bimbel Genius Education Bahwa Apakah mata pelajaran tersebut Punya pengaruh besar di SNMPTN tahun 2022 Nah akan saya jawab bahwa Dari paparan saya Dari beberapa mata pelajaran tersebut Seyokianya adalah Adik-adik mempunyai nilai yang Kurvanya naik Ataupun kurvanya tidak terlalu menurun Nah ini akan sangat berpengaruh Dan tetap seperti video-video saya sebelumnya Bahwa mata pelajaran yang nantinya dinilai di SNMPTN Itu akan relevan dengan jurusan yang adik-adik pilih Jadi kalau misalnya nilai khususnya anak SMK Misalnya nilai akutansinya tinggi Maka jangan sia-siakan adik-adik untuk mengambil jurusan selain akutansi Maka adik-adik bisa mengambil jurusan akutansi Sesuai dengan yang adik-adik pilih Nah itu saja yang perlu saya sampaikan Dan tetap semangat Dan mudah-mudahan adik-adik bisa lolos di SNMPTN di tahun 2022 Dan bisa memegangkan orang tua Oke itu saja videonya Dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Dan salam jumpa Terima kasih sudah menonton